Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan saya Sri Wahyuni dari SDF Pocorijo 1, Kota Batu Di sini akan berbagi pengalaman tentang strategi pengenalan PDBK Peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara inklusi Dalam PJJ Daring secara berbudaya inklusif Bapak-Ibu Lingkup yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah Apa dan mengapa pendidikan inklusi? Bagaimana SOP penerimaan peserta didik baru berkebutuhan khusus Dan strategi pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus Serta bagaimana PJJ Daring bagi PDBK secara berbudi Kita punya strategi pengenalan PDBK pada sekolah penyelenggara inklusi Dalam PJJ Daring secara berbudi Dalam artian berbudaya inklusif Bapak-Ibu pembahasan yang akan kita bahas di sini Apa dan mengapa pendidikan inklusif? Bagaimana SOP PPDPK Yaitu peserta penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus Strategi pembelajaran PDBK dan PJJ Daring bagi PDBK secara berbudi Ibu Bapak ini kita apa itu pendidikan inklusif? Yaitu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan Anak berkebutuhan khusus bisa belajar di sekolah-sekolah Regular berdekat di kelas biasa bersamaan teman-teman seusianya Jadi kita bersama-sama Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung Semua murid di kelas yang sama Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak Menantang tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid Maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru Agar anak-anak berhasil Menurut Permendiknas No. 70 tahun 2009 disebutkan Bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan Yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik Yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan Atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan Atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan Secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya Kepada semua peserta didik Yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial Atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa Untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kemudian yang kedua Memwujudkan penyelenggaraan pendidikan Yang menghargai keanerak teragaman Dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik Siapakah PDBK tersebut? Yaitu peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan Hambatan pendengaran Hambatan komunikasi Hambatan intelektual Hambatan fisik Kesulitan belajar Seribal koalsi Gifted Atau cerdas istimewa Bakat istimewa Audis ADHD Lamban belajar Serta hambatan emosi dan sosial Peserta didik berkebutuhan khusus Yang masih kesulitan diterima di sekolah penyelenggara inklusif Adalah peserta didik yang memiliki hambatan pendengaran 100% Hambatan pengelihatan 100% Hambatan fisik yang disertai dengan hambatan kecerdasan berat Autisme yang belum mandiri Karena di sekolah penyelenggara inklusif khususnya di sekolah kami SDN Monjorie Jauh 1 Itu masih belum ada sarana-prasarana yang untuk memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus Yang mempunyai hambatan pendengaran 100% Dan juga belum memiliki guru pembimbing khusus yang memang lulusan dari PLB yang fokus pada hambatan yang dimiliki peserta didik itu Karena ketika kita langsung menerima Kita tidak bisa memfasilitasi anak-anak peserta didik tersebut secara inklusif Kami menginginkan bahwa peserta didik itu harus menerima pembelajaran sesuai kebutuhannya secara inklusif Bagaimanakah SOP PPBK di SDN Monjorie Jauh 1 Kita di dalam penerimaan peserta didik baru menentukan tim assessment yang terdiri dari GPK Yaitu guru pembimbing khusus internal yang ada di sekolah Dan kita kerjasama dengan psikolog yang ada di sekitar wilayah Kota Batu dan Malang Raya Yaitu secara eksternal mungkin juga nanti dengan tim dari kesehatan Kemudian yang kedua tes penempatan dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan sekolah Dengan harapan ada tes penempatan kita bisa memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya Sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa bersifat inklusif Kemudian tim assessment melakukan scoring dan membagi rombongan belajar Rombongan belajar disesuaikan dengan kebutuhannya Sekolah menyediakan kuota paling sedikit satu peserta Dan paling banyak tiga peserta didik dengan tidak lebih dua jenis hambatan ABK atau hambatan fisik disertai hambatan kecerdasan berat Hambatan pendengaran penglihatan 100% diarahkan ke SLB Tetapi ketika wali murid itu tidak berkenan Maka kita harus menjalin kerjasama dengan wali murid Yang penting itu nanti ada sedo atau terapis dari pihak wali murid Karena di sekolah kami tidak bisa menyediakan Dan kebanyakan GPK-GPK yang ada di SD Mojurijosaku adalah tenaga GTT Guru kontrak yang dibayar oleh sekolah Kemudian juga memerlukan peran aktif dan kepercayaan orang tua Misal yang pubertas dini Jadi anak-anak yang pubertas dini itu harus kita selalu koordinasi dengan orang tua Bagaimana nanti orang tua dan terapis itu bisa menangani dengan seoptimal mungkin Kemudian keputusan penempatan dan presentase anak ditentukan oleh tim Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan anak Segala permasalahan diselesaikan secara musawarat dan kekeluargaan Itu adalah SOP yang kami terapkan di sekolah Bagaimana penerapan budaya inklusif di sekolah Yaitu kebijakan inklusif, pembelajaran inklusif, dan budaya inklusif itu sendiri Dalam artian kebijakan inklusif yaitu indikatornya Penunjukkan staff, kenaikan staff harus secara adil Yaitu semua staff baru dibantu Agar nyaman di sekolah PIGP melalui program induksi guru pemula Sehingga kita tidak hanya sesuanya saja yang inklusif Dan semua guru juga kita lakukan secara inklusif Sekolah berusaha menguasai karakteristik peserta didik dan kelokalan wilayahnya Yang keempat, sekolah menyediakan bangunan aksesibilitas bagi semua warga sekolah Ini yang keempat inilah yang masih belum terpenuhi Karena sekolah negeri dan khususnya Peserta didik berkebutuhan khusus yang sekolah di SD Mojorejo 1 yang kita sebut MOSA ini Kebanyakan adalah dari wali murid yang kategori ekonominya sedang dan menengah ke bawah Kemudian yang kelima, semua siswa baru diberikan pembelajaran yang menyenangkan agar bertah di sekolah Sekolah menyusun kelompok mengajar siswa sesuai dengan bakat dan minat Sehingga semua siswa merasa dihargai Kebijakan yang diterapkan Yaitu pembagian tugas mengajar disesuaikan dengan kompetensi kealian guru Inilah yang dinapakan kebijakan yang inklusif Kenaikan pangkat guru disesuaikan dengan kinerja dalam penilaian PKG Penilaian harus dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja Ada reward dan punishment kepada guru dan siswa juga Adanya buku panduan, program induksi bagi guru pemula atau PIGP Assessment dan identifikasi awal bagi peserta didik Kemudian yang berikutnya, menyusun perencanaan dalam melengkapi aksesibilitas Yaitu kami mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kota Batu Untuk melengkapi aksesibilitas yang ada di sekolah kami Kemudian yang delapan, program pembelajaran pakem atau inklusif Bagi semua guru yang dituangkan dalam rencana pengembangan sekolah Berikutnya kita membentuk, pembentukan guru pembimbing khusus GPK Melalui surat keputusan kepala sekolah Karena ketika mau tidak mau, kalau sekolah dikatakan penyelenggara inklusif Maka kita harus mampu membentuk GPK Itu pun mungkin dari guru yang berasal dari PGSD Tidak harus dari PLB Karena seharusnya dari PLB, karena kita kesulitan untuk mencari guru tersebut Kita harus memiliki inovasi Yang penting anak-anak bisa terfasilitasi secara inklusif Kemudian kita bentuklah koordinator GPK Dari koordinator GPA bersama guru-guru inklusif tadi Dari melakukan mentoring sharing antar GPK Baik di sekolah maupun di hukus sekolah Bagaimanakah pembelajaran yang inklusif yang diterapkan di MOSA Pembelajaran yang kita terapkan itu harus berdasarkan visi yang sama Yaitu pembelajarannya harus mengacu pada pembelajaran yang menyenangkan Sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan karakteristik peserta didik Kemudian perlindungan Melindungi semua anak dari kekerasan, pelecehan, dan penyiksaan Karena peserta didik berkebutuhan khusus itu adalah peserta didik yang sangat-sangat sensitif terhadap kata-kata bully Sehingga kita harus memiliki pendekatan empati Pendekatan hanura, hati nurani Yaitulah yang kita berikan kepada anak-anak Kemudian meningkatkan partisipasi dan kerjasama Itu yang harus kita lakukan untuk pembelajarannya inklusif Melibatkan anak tanpa mengandang perbedaan Menghargai perbedaan dan menstimulasi pembelajaran untuk semua anak Menerapkan pola hidup sehat yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Belin banyak sekali Kemudian belajar disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari anak Anak bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri Jadi fakta aktual yang terjadi dekat dengan anak Memberikan kesempatan bagi guru untuk belajar Dan mengambil manfaat dari pembelajaran itu Keadilan gender dan non-diskriminatif Yaitu memang itu harus dilakukan Keluarga, guru, dan masyarakat Terlibat dalam pembelajaran anak Nanti akan kami jelaskan di pembelajaran ini Nah inilah strategi pembelajaran yang dikembangkan di Mosa Secara berbudi, yaitu tadi berbudaya inklusif Satu prinsip pembelajarannya secara inklusif Prinsip pemerataan dan peningkatan Prinsip kebutuhan individual Jadi dari identifikasi asesmen tadi Karakter peserta didik Kebutuhannya apa Kemudian kita membuatkan GPK, membuatkan program individual Barulah nanti kita akan merencanakan Prinsip kebermanaan Prinsip keberlanjutan Dan keterlibatan Jadi semua pihak bisa terlibat dalam pembelajaran Kurikulum yang dikembangkan bisa itu Duplikasi, modifikasi, substitusi Mungkin juga omisi Tetapi kebetulan yang omisi ini tidak ada Karena tunagraita yang ada di sekolah kami Adalah tunagraita sedang saja Modifikasi kita sesuaikan dengan Karakteristik peserta didik Jadi kurikulum kita tetap menggunakan Kurikulum yang dari kementerian Tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan Jadi nanti di program individualnya kita tambah Di modifikasi kurikulum Sedangkan model pembelajaran Yang kita lakukan di sekolah kami adalah Model pembelajaran dengan kelas reguler Peserta didik berkebutuhan khusus Bisa masuk di kelas reguler Sedangkan ketika peserta didik itu sudah Moodnya sudah berkurang Dan dia harus histeris, harus teriak-teriak Maka kita ambillah dengan si tim pull out Maka kita masukkan ke kelas sumber Yaitu di ruang sumber Tetapi tidak ada di kelas khusus Di sini adalah kelas ruang sumber Nah ini adalah contoh pembelajaran Sebelum PJJ Dari PDBK itu tidak sama dengan peserta didik reguler Mereka harus memang disesuaikan dengan kebutuhannya Difasilitasi dengan kebutuhannya Padahal di dalam pembelajaran belum daring pun Itu saja banyak sekali hambatan-hambatan yang ditemui Dan anak-anak ini perlu Harus ada pendampingan khusus Secara telaten dari guru-guru pembimbing khusus Contohnya ini adalah sedang melakukan terapi bicara Ini adalah kebetulan adalah tunarumu Murid kami adalah tunarumu Kemudian terapi bicara Kemudian ini terapi motor halus Kemudian ini terapi untuk binadiri Untuk anak-anak autis Bagaimana dia harus mengancingkan baju Bagaimana dia harus memakai sepatu sendiri Ini adalah olahraga penjas adaptif Untuk anak-anak tunagraita Ini Bapak Ibu Bagaimana dengan strategi BCC daring Yang berbudi Yang berbudaya inklusif Yang kami terapkan Itu tadi di sesi pertama Sama Pak Peli sudah disebutkan banyak sekali Kita harus mengetahui Bagaimana kondisi orang tua Maka langkah awal kami adalah Pendataan kepemilikan HP Atau kalau misalnya orang tua tidak memiliki HP Nanti kita adakan solusi Ketika kita harus melakukan daring Harus melalui HP Harus melalui video dan lain-lain Tidak memperhatikan yang tidak memiliki HP Maka kita juga tidak inklusif Akhirnya kita setelah mendata semua yang Wali murid berkebutuhan khusus ini Maka kita mendata jenis kebutuhan siswa Jadi apa sih kebutuhannya Hambatan yang dimiliki Setelah itu guru merencanakan pembelajaran yang dibutuhkan Pembelajaran apa yang dibutuhkan Setelah ini terselesaikan Maka kita melakukan koordinasi dengan orang tua Karena PDBK itu harus didampingi terus oleh GPK Dan mungkin oleh SEDON-nya Maka kita harus merencanakan Sesuatu yang memang harus bisa dipahami oleh wali murid Yaitu menyusun jurnal berbasis aktivitas Sehingga wali murid nanti bisa mendampingi Bagaimana siswa putra-putrinya di rumah Bisa belajar, tetap belajar Kemudian langsung guru melakukan pembelajaran Sesuai dengan rencana yang sudah Di-share ke wali murid untuk dikoordinasikan Kemudian melaporkan hasil pembelajaran Yang terakhir setiap satu minggu Melakukan refleksi pembelajaran Bagaimana yang dilakukan ini Jurnal kegiatan Contoh dari jurnal Misalnya di tanggal 20 Juli 2020 Aktivitas anak-anak ini khususnya yang Hambatan perkembangan dan autis Ini contoh satu Yang memang saya contohkan di sini Sebetulnya ada Tuna Graita Jadi setiap guru itu harus memiliki PPI dan jurnal kegiatan Berdasarkan kebutuhan masing-masing siswanya Yaitu contohnya terapi wicara Materi mengucapkan A, O, U, E, I Ini untuk yang kelas satu baru Contohnya Kemudian keterangan ini Ditandai salah satu Ini adalah contoh yang kepada orang tua Anak mampu mengucapkan A, I, U, E, O Dengan suara yang lantang Kemudian media yang digunakan ini HP untuk merekam videoterapi Bagaimana bentuk penilaiannya Perforcement Contohnya seperti itu Tapi bagaimana dengan wali Murid yang tidak memiliki HP Maka guru mencari solusi Jadi tetap kita membuat dua PJJ daring dan luring Kita nanti bisa melakukan home visit Dan biasanya juga ada hambatan Dari orang tua PDBK tersebut Maka kita harus home visit Datang ke rumah peserta didik tersebut Seperti halnya memang PDBK Ini situasi pandemi Siswa dilarang masuk sekolah Ternyata dia nangis Nangis ingin masuk sekolah Akhirnya orang tuanya Mengirim putranya datang ke sekolah Karena mereka adalah Anak-anak istimewa Yang memang harus difasilitasi Sesuai dengan keinginannya Akhirnya kami juga menerima Satu dua anak yang memang kangen Tetapi kita telpon Bagaimana ketika guru aja yang datang ke sana Anaknya tidak mau Nangis Tidak saya ingin ke sekolah Saya kangen sekolahnya Seperti itu Bapak Ibu Maka itulah perlu yang kita pikirkan Banyak sekali kendala-kendala Yang kita hadapi di dalam PJJ daring Utamanya PDBK Akhirnya kami punya solusi Dengan jurnal kegiatan berbasis aktivitas Contohnya di hari Selasa Anak-anak harus melakukan bina diri Mengancing ke meja Anak mampu mengancing ke meja secara mandiri Kemudian apa yang dibuat medianya Ke meja, HP untuk merekam anak Merekam anak untuk memakai kancing baju Kemudian hasil rekaman dikirim ke gurunya Nanti kita refleksikan di hari Jumat malam Atau Sabtu pagi Karena sekolah kami adalah sekolah full day Yang lima hari kerja Kemudian ini ada rabuhnya Keterampilan motorik Misalnya menjimpit satu persatu Manik, biji-bijian Menggunakan ibu jari dan jari telungjuk Dan itu seterusnya bisa dilakukan Oleh orang tua di rumah Karena tanpa adanya bantuan dari orang tua Yang ada di rumah Kami pun juga kesulitan Apalagi di daerah kami kemarin Sementara ada di titik zona merah Kami juga kurang berani untuk mendatangi Peserta titik yang memang kesulitan Tidak memiliki HP Tapi Alhamdulillah sekarang di kota kami Sudah menuju mau ke zona hijau Semoga cepat kami bisa melakukan Pendampingan kepada anak-anak tersebut Ini lanjutannya Misalnya literasi kita mengidentifikasi huruf itu Yang terakhir ibu bapak yaitu refleksi Refleksi itu guru dan wali murid Setiap akhir pelajaran selama satu minggu Kita lakukan diskusi Apa sih tentang keberhasilan orang tua Dalam mendampingi putra putrinya Dan apa sih kendalanya Serta apa orang tua bisa menemukan solusi Kalau tidak kita diskusikan Bersama dengan guru pembimbing khusus Maka kita temukan solusi Kemudian kita carikan solusi-solusi Dituangkan dalam RTL Yaitu rencana tindak lanjut Begitu mungkin kalau orang tua kesulitan Dalam pembelajaran daring Maka kita juga bisa PJJ secara luring Karena kita harus inklusif Karena kita sudah punya nama branding school Yaitu Mosa Berbudi Mojorijo 1 Berbudaya Inklusif Jadi kita harus bisa Memfasilitasi siswa secara inklusif Refleksi itu bagaimana Kita bisa memakai Google Meet Kita bersama-sama guru dengan wali murid Dengan peserta didiknya PDBK-nya Juga kita ikutkan Bagaimana cara melakukan assessment Jadi dari hasil laporan pembelajaran Dari jurnal berbasis aktivitas tadi Kita berilah feedback Atau umpan balik kepada orang tua Bahwa anak ini sudah mampu Anak ini masih belum Harus ada pengulangan lagi Atau bagaimana dan seterusnya itu Guru melakukan penilaian Sesuai dengan rencana Pada jurnal berbasis aktivitas Dan melakukan RTN Ketika di jurnal tersebut Masih belum mampu dilakukan Karena peserta didik Berkebutuhan khusus itu Harus perlu berulang kali Bapak-Ibu Oleh sebab itu Kita harus benar-benar Pendekatan empati kita Yaitu pendekatan dengan hati Yang perlu kita berikan Kepada mereka-mereka itu Nah ini contohnya Foto laporan Ini saya berikan fotonya Tidak videonya Saya khawatir kalau berat Tidak bisa ditampilkan Kemudian ini adalah Foto terapi bicara Biasanya itu diberikan Dengan video Kemudian ini bina diri Ini contoh Kemudian refleksi Jadi orang tua ini Refleksi melalui Google Meet Yang kita lakukan Dengan wali murid Dengan peserta didik Berkebutuhan khusus Orang tua melakukan refleksi Menemukan keberhasilan Dan kendala Kemudian kita bersama-sama Menyusun RTL Untuk minggu berikutnya Kesimpulan dari Paparan ini adalah Bapak-Ibu Setiap anak harus mendapatkan Pelayanan yang sama Secara inklusif Setiap sekolah seharusnya Menerapkan budaya inklusif Yang meliputi kebijakan Pembelajaran Dan budayanya sendiri Secara inklusif Tidak ada kata pulih Dan sebagainya Tidak ada Kata takut Menerima anak-anak ABK Karena takut nilainya Rendah Tidak jadi juara Nomor satu Nilai ujian nasional Dan Alhamdulillah Dengan sistem jonasi ini Kekhawatiran kita juga Bisa terjawab Yang ketiga Dalam melakukan pembelajaran Pada PDBK Baik secara luring Maupun daring Perlu mengidentifikasi Kebutuhan peserta didik Yang keempat Strategi PJJ daring Dan luring Secara berbudi Melalui jurnal Berbasis aktivitas Sangat efektif Dilakukan di sekolah Penyelenggara inklusif Yang kelima Setiap akhir kegiatan Pembelajaran daring Atau luring Selama satu minggu Perlu melakukan refleksi Antara orang tua Dan guru Untuk melakukan Perbaikan Dan mencarikan Solusi dari kendala Yang dihadapi Saat pembelajaran Yang keenam RTL Senantiasa dibuat Untuk perbaikan Pembelajaran Mungkin Melalui strategi Pengenalan ABK Pada sekolah Penyelenggara inklusif Dalam PJJ Secara daring Yang berbudi Akan memberikan Kesempatan Dan kenyamanan Semua siswa Dalam berbagai kondisi Dalam menimba ilmu Tidak hanya untuk ABK Mungkin ini Bunda Sekedar Paparan kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.